Mie ayam Mie ayam, siapa sih yang tidak tahu menu yang berasal dari negeri Tiongkok ini? Selain harganya yang terjangkau dan juga mudah didapatkan baik dari pinggir jalan hingga hotel bintang 5, mie ayam ini juga mudah untuk dimasak. Nah food lovers apakah kira-kira menu ini cocok untuk kalian semua? Kita lihat cara membuatnya. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah 500 gram mie telur basah 1 sendok makan minyak sayur 1 sendok makan kecap asin Untuk membuat ayam jah jamur Anda bisa persiapkan 2 sendok makan minyak sayur 1 siung bawang putih cincang 30 gram bawang bombay iris kasar 3 buah bakso ikan iris tipis 3 buah bakso sapi iris tipis 1 sendok teh garam 150 gram daging ayam potong-potong 1 sendok makan kecap asin Tengah sendok teh merisa bubuk 2 sendok makan saus tiram 150 ml air 100 gram jamur shiitake atau merang 1 batang daun bawang iris kasar 30 gram wortel iris senong tipis 1 sendok teh tepung kanji Larutkan dengan sedikit air 100 gram kembang kol Lepaskan kuntungnya Pertama-tama, kita mulai dengan memasak air di dalam panci hingga mendidih Masukkan mie telur basah Pilih mie yang teksturnya lembut dan tidak beraroma tajam Sebagai tanda kualitasnya baik Sedangkan di wadah kepisah, campurkan minyak sayur dan kecap asin Masukkan mie ke dalamnya Aduk hingga semua tercampur rata Agar mie tidak lengket dan gurih rasanya Siapkan wajan penggorengan Panaskan minyak sayur Tumis bawang putih dan bawang bombay Aduk Dan panaskan hingga wangi dan berubah warna Proses selanjutnya Kita masukkan potongan daging ayam Aduk perlahan Masukkan bakso sapi dan ikan Tambahkan jamur shiitake Jika tak ada jamur shiitake bisa diganti dengan jamur merang Jamur yang kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh Masukkan saut tiram Masukkan saut tiram Kecap asin Merica bubuk Dan garam Dan garam Ruangkan air Lalu didihkan Pasukan wortel dan kembang kol Sayuran yang kaya serat dan vitamin ini sangat baik untuk pencernaan Aduk perlahan Dan masak hingga sayur sedikit lunak Dan sekarang baru anda bisa menambahkan daun bawang Dan larutan kanji Setelah selesai Yuk langsung pindahkan mie ke dalam mangkuk Tuangi ayam jah jamur Oke Santap mie ayam jah jamur selagi hangat Untuk mendapatkan sensasi rasa yang lezat dan menggugah selera Selamat menikmati Nah food lovers bagaimana mie ayam tadi? Pastinya lezat banget Nah semakin lengkap kalau kita makan bersama minuman teh hangat Tapi minum teh biasanya meninggalkan noda hitam dalam gelas kita Nah caranya supaya noda itu bisa hilang seketika Kita bisa menggunakan pasta gigi Kemudian sikat sesaat dan bilas Dijamin food lovers pastinya noda yang hitam tadi akan hilang So food lovers dengan tips tadi menutup perjumpaan kita Jangan lupa untuk terus saksikan masak apa Karena di masak apa selalu ada resep baru Jangan lupa untuk menikmati Sub indo by broth3rmax Terima kasih.